halo halo oke langsung aja disini saya suruh gerai menggunakan suruh E kita build aja suruh E nya seperti ini kita siapin T untuk mengurangi kemungkinan resiko file atau gagal menggunakan skill lanjut kita siapin toolsnya semuanya ada 13 macam usahakan di atas 50 item per itemnya usahakan di atas 50 Oke kita mulai aja temin untinya untuk tidur operasinya itu dua menit langsung aja kita sub oke sini teusain tiga ini hijau kalau disini ada tulisan lusing blood kita stitches karena disini tidak ada lusing blood jadi utamain hijau kan kemudian temperatur kita buka lab kit antibiotik antibiotik hijau kemudian operation setnya itu bisa dibuat hijau juga sudah bikin sudah hijau kemudian ultrasound untuk menampilkan penyakitnya ini kan belum tampil warnanya merah belum dia diagnosa ke ultrason kemudian kita kita bios statusnya di jok skapel perstop kita defibrillator skapel sampai muncul tulisan fixit nah sudah tampil kita fixit kita stitches spon stitches coming to tidak apa-apa karena inginnya tinggal satu langsung aja stitches kemudian kita fix it Oke selesai kita cek dracity nya masih 9 detik kita tunggu aja empat oke habis kita menanti lagi oke kita lanjut surk disini lusing blood karena ada pilihan yang cuman spons 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 spon sponxing blood ini diutamain test stitches gagal stitches lagi stitches spons stitches 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 oke disini merah extreme langsung aja kita transfusi ini temperaturnya kita buat hijau kita buka lepkit kita hijaukan dengan antibiotik temperaturnya ini operasinya setnya kita hijaukan dengan antiseptik oke hijau 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 selesai kita ultrason nih ini dia masuk penyakitnya gagal oke untuk broken ini kita selesai terakhir aja utamakan setter dulu oke kemudian kita bios kita skapel sampai ada tulisan fixit kemudian kita pins untuk merubah setter menjadi broken oke sudah satu lagi pins spons ini statusnya coming to kita kita anesthetik kita anesthetik oke kita anesthetik oke usahakan kalau inchesnya belum nol statusnya ini harus dihijaukan dan menggunakan menggunakan anesthetik untuk broken ketika statusnya weak enggak apa-apa jadi kita stitches saja stitches spon stitches ini blockernya kita hilangkan menggunakan splint 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 dan fix it oke ini masih abu-abu di temperaturnya kita antibiotik dan selesai oke kita cek T nya abis T nya kita menanti lagi ini temperaturnya ini temperaturnya orange kita utamain temperatur nah biasanya kalau berflow begini cuman antibiotik aja ini biotik antibiotik antibiotik dan selesai oke lanjut ini lusing bloat kita utamain pokoknya kalau ada tampilan lusing bloat seperti ini atau slowly atau lusing bloat yang warna orange kita utamain lusing bloat ini kita stiches 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 sampai lusing bloatnya hilang masih ada lusing bloatnya stiches terus kemudian pulsenya ini orange kita transfusi kita transfusi transfusi sampai di warna hijau ini temperaturnya naik abu-abu kita buka lab kit kita antibiotik jadikan hijau ini operation set nya kita buat hijau tulisannya oke hijau 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 sudah kemudian kita diagnosa dengan ultrason oke kita bios kita skapel sampai muncul fix it sudah muncul fix it kita stiches gagal kita stiches lagi dan fix it selesai cek masih seluruh detik oke lanjut ini lusing bloat kita stiches ini pulsenya kita transfusi kita buka leptid kita turunin temperaturnya dengan antibiotik operation set nya kita hijaukan juga hijau 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 kemudian kita ultrason oke setter kita buka ini kita bios status nya jadi tidak sedarkan diri kita skapel untuk menampilkan pins ini sebenarnya kita skapel terus sampai muncul tulisan fix it ini sudah kita tampil kita ubah setter ini menjadi broker dengan menggunakan pins oke spawn pins 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 ini kalau sudah coming to kita anesthetic lagi oke kita pins ada tampilan hurt stopper kita defibrillator oke kemudian kita stiches aja langsung stiches oke broker nya kita hilangkan dengan spline 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 fix it nah karena tidak mau selesai karena temperaturnya masih orange kita antibiotik 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 dan selesai oke lanjut kita cek dulu tea nya tea nya habis kita minum tea lagi oke oke ini pulsenya sudah hijau temperaturnya kita buat hijau juga nah ini flu flu biasanya hanya antibiotik aja antibiotik antibiotik dan selesai oke lanjut disini pulsenya kita utamain sebenarnya temperatur kemudian pulse kemudian operation set ini sih lusing blood kalau tampil lusing blood lusing blood duluan tapi karena tidak tampil lusing blood kita utamain temperatur oke kita turunin dengan antibiotik pulsenya kita hijaukan operation set nya kita hijaukan sudah kemudian diagnosa penyakitnya kita anestetik kita scuffle sampai muncul fix it fix it sudah muncul kita stitches gagal stitches 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 coming to tidak apa-apa kalau incisinya tinggal 1 tapi kalau ragu bakal bakalan fail kita anestetik aja kita stitches fix it dan selesai oke kita cek T nya masih 21 detik lanjut aja ini ini temperaturnya ini temperaturnya disini boleh tahu kalau temperaturnya naik kita buka lab kit fail ini flu berarti hanya antibiotik aja antibiotik 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 dan selesai oke cek cek T nya habis kita minum T nya oke cek T nya sudah minum dulu oke sudah minum T nya dihasil beli lagi ini losing blood karena ada pilihan hanya spons spons aja losing blood diutamain stitches stitches sampai losing blood nya hilang oke ini pulsenya orange kita transfusi temperaturnya kita turunin dan antibiotik operation set nya kita hijaukan hijau 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 sudah ultrasound setter yang diutamain kita bios kita scalpel untuk menampilkan fixit pins 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 ini untuk membahas setter jadi broken oke gagal pins lagi pins lagi spons kita scalpel 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 untuk menampilkan fixit kalau misalkan ada tulisan organ vital hentikan scalpel nya karena tidak perlu menampilkan fixit kalau ada organ vital disini tulisannya ini statusnya coming to karena inches ini masih banyak kita anesthetik dulu kita hijaukan statusnya spons kemudian kita status status untuk broker nya tidak apa-apa nanti terakhiran aja status 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 terses splint hilangin brokennya splint splint kalau ada tulisan hertz topord kita defibrillator splint spons splint fixit karena belum selesai ini temperatur nya naik pulse nya juga naik kita utamain temperatur oke selesai oke ini yang terakhir kita cek t nya habis nanti nya kita segera lagi ini losing blood utamain kita stitches 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 sampai stitches hilang ini pulse nya orange kita buat hijau oke ini temperatur nya abu-abu kita buat hijau juga percent set nya percent set nya kita hijaukan dengan antiseptic oke utamain losing blood pertama baru disini cari yang merah kalau ada antara pulse atau temperatur kalau tidak ada yang merah yang orange nah diutamain yang orange tapi kalau dua-duanya orange diutamain temperatur jadi pulse untuk terpusi temperatur diantibiotik alpresent site di antiseptic untuk membuka antibiotik ini bu bu buka lipgit dulu disini baru akan tampil antibiotik oke hijau 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 sudah kemudian kita diagnose penyakitnya dengan ultrason kita bios kita scuffle sampai muncul fix it kita stitches fix it dan selesai oke itu aja thank you terima kasih